What's up internet, here we go again Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul The Hotspot Film ini dipenuhi dengan berbagai plot twist yang cukup memuyengkan Namun meskipun begitu, film ini tetap menarik buat ditonton karena diperankan oleh Mbak Jennifer Connelly yang masih gemes ini So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya Film dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama Harry yang tengah berkendara melewati padang pasir yang begitu terik Lantas dia pun tiba di sebuah kota kecil dan melipir ke sebuah bar Setelahnya, dia pun keluar dari bar itu dan mendapati showroom mobil bekas yang ada di sekitar sana dan sedang mencari karyawan di bagian penjualan Harry yang pengangguran pun langsung merapat ke showroom itu Dia pun melihat seorang calon pembeli dan langsung mengajak pria itu untuk melihat mobil-mobil yang ada Tanpa sadar, pemilik showroom itu ternyata memperhatikan Harry dari dalam kantor Hingga singkat cerita, pria calon pembeli mobil itu pun terbuai dengan tawaran Harry Dan Harry akhirnya berhasil menjual mobil tersebut Dengan hanya menunjukkan skillnya dalam berdagang, akhirnya Harry pun mendapatkan pekerjaan tanpa orang dalam Esoknya, Harry pun kembali datang untuk bekerja Setibanya di dalam, bosnya langsung meminta bantuan kepada Harry untuk menagih seseorang yang selalu telat membayar cicilan Harry pun menolak dan merasa bahwa menagih hutang bukanlah keahliannya Sampai ketika Gloria yang tampangnya sangat lugu dan imut ini pun tiba Harry pun langsung terkesima melihatnya Dan ujung-ujungnya, pria itu pun mau nemenin Gloria untuk menagih hutang gak pake disuruh Waduh, emang laki-laki tuh ya Langsung gercep dah kalau ada yang bening-bening Lantas singkat cerita, mereka pun tiba di rumah Frank Dan terlihat rumah Frank yang kosong melompong ketika itu Gloria pun berinisiatif untuk memeriksa Frank di belakang rumahnya Gak berselang lama, Gloria pun kembali dan berkata bahwa dia sudah berhasil menagih hutangnya Namun di saat yang sama, ternyata Frank baru saja tiba di rumahnya Dan Gloria kegip bohongin Harry Dalam perjalanan pulang, Harry langsung bertanya apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka Namun Gloria gak menjawab pertanyaan itu, hanya saja dia mengakui bahwa dia telah membohongi Harry Soal tagihan itu Harry yang gak mau ikut campur pun akhirnya kembali melanjutkan perjalanan ke showroom milik George Setibanya di kantor, Harry pun mampir ke sebuah bank yang ada di persimpangan jalan itu Namun gak ada seorang pun di sana Hingga akhirnya Harry bertemu dengan pemilik bank yang sedang berada di kamar mandi Pemilik bank itu berkata bahwa karyawannya sedang membantu memadamkan api yang ada di ladang jagung Sehingga bank mereka jadi sepi banget Lantas, Harry pun menyampaikan keinginannya untuk membuka rekening baru di bank tersebut Sore harinya ketika Harry sedang mencuci mobil Showroom mereka kedatangan seorang wanita cantik yang ternyata dia merupakan istri dari George yang bernama Dolly Dolly bertanya mengenai keberadaan suaminya Harry pun menjawab bahwa George sedang pergi membeli burger Karena sedang gak ada di sana, Dolly pun langsung mengajak Harry pergi ke Ruko miliknya Karena dia butuh bantuan untuk memindahkan beberapa barang yang ada di sana Dari Ruko itu, Harry pun melihat bank yang tadi baru saja dia datangi Entahlah ini apa maksud dan tujuannya Esoknya, Harry pun bekerja seperti biasanya Dia selalu menyapa gulik seorang karyawan lain di tempat itu Dan Harry selalu berkata bahwa hari ini dia bertekad akan menjual beberapa mobil dagangannya Gulik lalu berkata bahwa George, bos mereka, beberapa hari ke depan gak akan pergi ke kantor Karena semalam gulik dikabari bahwa George akan pergi ke suatu tempat Harry pun menganggap santai dan dia lalu pergi ke ruangannya untuk mempersiapkan diri Namun gak berselang lama, Harry mendapatkan panggilan dari istri George Yang lagi-lagi membutuhkan bantuannya untuk mengantarkan topi milik suaminya Harry pun mengiakan perintah istri bosnya itu dan langsung menuju ke rumahnya Setibanya di sana, Harry pun langsung dipersilakan masuk oleh Dolly Dolly yang lagi pakai pakaian yang cukup memancing Dia pun memulai gerakan bawah tanahnya dan merayu Harry Namun sepertinya Harry gak tertarik dengan rayuan dari istri bosnya itu Mungkin karena dia lebih suka sama si Gloria Lantas beberapa saat kemudian, Harry mendatangi sebuah toko untuk membeli permen karet Secara gak sengaja, di sana juga terdapat Gloria yang sedang membaca buku tentang perkentuan Dari obrolan singkat, mereka pun akhirnya pergi makan siang bersama dan mereka lanjut mengobrol di sana Di sini pun mulai terlihat kedekatan di antara mereka berdua Setelah mengobrol cukup lama, Harry pun mengantarkan Gloria untuk pulang ke rumahnya Nah ketika akan pulang, rupanya Harry malah kesasar dan gak tahu arah pulang Dia malah pulang ke rumahnya Dolly dan langsung beranjak ke kamarnya Lalu melihat penampilan Dolly yang sepertinya udah siap nih ya kan Akhirnya terjadilah adegan yang ditunggu-tunggu warga Dan mereka pun melaksanakan perpus rengan duniawi dengan sangat full power Harry terpantau sedang memodifikasi sebuah jam waker Lalu meletakkannya di sebuah box yang dipenuhi dengan kapas Dia lalu masuk ke ruko milik Dolly dan meletakkan box yang dipenuhi kapas itu di dalam sana Setelahnya dia pun kembali ke showroom untuk berjalan-jalan Tanpa diduga, ternyata di salah satu mobil yang ada di sana Terdapat Dolly yang udah siap buat dihajar lagi cuy Dan tanpa pikir panjang, Harry pun langsung mempus reng Dolly di kursi belakang dari mobil itu cuy Singkat cerita, pada kesokan harinya Harry pun terlihat sangat ringsung dan gak berhenti menatap jam tangannya Lalu scene berpindah dan terlihat jam waker rancangan Harry yang udah mulai terbakar Di sekitar dari box itu juga dipenuhi berbagai koran yang sangat mudah terbakar Hingga akhirnya di depan showroomnya terdengar sirinim mobil pemadam Dan Harry terlihat tersenyum akan hal itu Lantas Harry pun pergi dan izin pada Gulick akan pergi melihat kebakaran itu Dia lalu parkir di samping bank yang kemarin Dan membuat kekacauan di kamar mandi untuk mengalihkan sang bapak pemilik bank Setelah aman, Harry pun langsung mengambil semua uang tunai yang ada di sana Setelah mengamankan uangnya, dia pun bergabung dan menonton kebakaran itu Dari bawah, Harry melihat ada seorang pria yang terjebak di sana Dan dia pun berniat untuk menyelamatkannya Dan dengan sigap, Harry pun langsung masuk ruko itu lalu menyelamatkan pria tersebut Beberapa saat kemudian, Harry terlihat sedang mengubur uangnya lalu pergi menuju ke rumahnya Di hari minggu, Harry dan Gloria terpantau sedang piknik di hutan Mereka lalu berenang bersama di danau lalu merayakan ulang tahun Gloria dan kembali mengantarkannya pulang Namun saat Harry baru saja masuk ke mobilnya, tiba-tiba saja seorang sheriff sudah ada di depannya Harry pun akhirnya dibawa ke polsek terdekat untuk dimintai keterangan mengenai kejadian di bank kemarin Polisi menduga Harry karena memang Harry belum lama ini membuka rekening di sana Dan kedatangan Harry di kota itu juga tak jelas maksud dan tujuannya Atas alasan itulah, Harry pun akhirnya ditahan semalaman Kesokan paginya, kepala polisi yang ada di sana mendapatkan panggilan dari Dolly Yang mengatakan bahwa saat menit pertama kebakaran, Harry bersama dengannya menonton kebakaran dari dalam mobil Hanya saja ketika hampir 20 menit setelah kebakaran berlangsung, Harry turun dan menolong seorang pria yang tinggal di sana Setelah penjelasan itu, akhirnya Harry pun dibebaskan Di tempat kerjanya, Harry mendapatkan telpon lagi dari Dolly yang kali ini dia diminta untuk menemani dia selama 10 malam dengannya Harry sempat menolak pada awalnya Namun saat dia mengingatkan bahwa dialah yang membantu Harry terbebas dari tahanan tadi Akhirnya malamnya mereka pun bertemu dan berpusreng kembali di dalam mobil Semenjak saat itu, setiap ada kolingan dari Dolly Harry pun langsung menemuinya dan hampir setiap malam Harry mendapatkan jatah untuk mempusreng serabi lepit milik Dolly Singkat cerita, pada suatu malam, Dolly menyampaikan keinginannya untuk menyingkirkan George suaminya Hal itu dikarenakan George memiliki penyakit yang cukup parah sebenarnya Namun Harry menolaknya dan gak menghiraukan rencana jahat Dolly Esoknya saat tanggal merah, Harry dan Gloria kembali bertemu dan menghabiskan waktu di danau Di sana akhirnya Gloria bercerita bahwa selama ini dia menurut kepada Frank Dan selalu membayar tagihan hutangnya karena takut akan ancaman dari Frank Yang akan menyebarkan foto-foto miliknya Dan foto yang dimaksud itu ketika Gloria lagi gak pake apa-apa Foto itu Frank dapatkan saat Gloria tengah berlibur bersama sahabatnya di sebuah danau Mendengar hal itu, Harry pun menjadi geram dan berniat untuk mendatanginya Tanpa berlama-lama malam harinya, Harry pun mendatangi rumah Frank Namun sialnya Frank belum pulang saat itu Setelah menunggu cukup lama, Frank pun akhirnya tiba Dan di sana, Harry langsung memberi Frank bogem mentah secara bertubi-tubi Dia lalu berpesan untuk jangan lagi mengganggu kehidupan Gloria Setelah memberi pelajaran kepada Frank, Harry pun bertemu kembali dengan Dolly di sebuah bar Dolly merasa cemburu karena kedekatannya dengan Gloria Namun Harry sama sekali gak memperdulikan perkataan Dolly Dan hanya bersikap stay cool aja dikejar-kejar dua wadon mantep sekaligus Lalu ketika di rumah, Dolly pun mengajak George untuk melaksanakan purpose rengan duniawi dengan lumayan hardcore Dan ternyata ada udang di balik bakuan Rupanya malam itu, Dolly berniat untuk menghabisi suaminya yang tajir itu Lantas keesokan harinya saat di kantor Harry lalu menemui Gloria dan berniat untuk mengajaknya menikah Lalu pindah ke kota lain Gloria pun setuju dengan tawaran Harry itu Namun beberapa saat kemudian, Dolly menghubungi Gloria Dan memintanya untuk ke rumahnya bersama-sama dengan Harry Karena George berpulang ke dunia anime setelah menerima serangan jantung dan gak sempat nyerang balik Lalu disana, Dolly pun membeberkan kegiatan rahasia Gloria Yang kerap kali secara diam-diam mengambil uang milik perusahaan Guna melunasi hutang dari Frank Harry pun juga didesak oleh Dolly Akan dilaporkan ke polisi atas tuduhan di bank Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kematian Frank Sesaat, Harry pun berpikir untuk menyingkirkan Dolly Saat itu juga demi bisa melanjutkan niatnya bersama dengan Gloria Namun akhirnya Harry tersadar bahwa George sudah tiada Dan secara otomatis maka segala warisannya akan beralih kepada Dolly Dan Dolly sangat ingin dinikahi oleh Harry Harry pun bisa memanfaatkan Dolly untuk berbagai hal Di akhir film kita pun diperlihatkan dengan Harry dan Dolly Yang akhirnya bisa hidup bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!